Anda masih bersama kami dalam berita TVMU Pemeriksa Pimpinan Wilayah Asia Jawa Tengah mengadakan rapat kerja wilayah bersama Badan Pembantu Pimpinan di Aula GKB 2 Universitas Muhammadiyah Semarang Ahad lalu. Pimpinan Wilayah Asia Jawa Tengah mengadakan Raker Wil bersama BPP di Aula GKB 2 Universitas Muhammadiyah Semarang Minggu 15 Oktober 2023 lalu dengan tema penguatan dakwah berkemajuan menuju peradaban bangsa. Turut hadir dalam pembukaan Raker Wil, Ketua PWA Jawa Tengah Eni Winaryati, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Rozihan, serta Perwakilan Majelis dan Lembaga se-Jawa Tengah. Ketua PWA Jawa Tengah Eni menyampaikan penyelenggaran Raker Wil ini dilakukan setelah Pimpinan Pusat Aisyah mengadakan Raker Nas dan akan ditindaklanjuti dengan Rakerda oleh masing-masing pimpinan daerah Aisyah. Raker Wil yang diikuti oleh 6 badan pembantu pimpinan atau BPP yang meliputi Majelis Ekonomi dan Ketanaga Kerjaan, Majelis Kesejahteraan Sosial, Majelis Kesehatan-Kesehatan, Majelis Lembaga Budaya dan Seni Olahraga, Kemudian Majelis MPK, Pembina Kadir, Majelis RPPA, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Organisasi Aisyah. Selain itu, dalam rangkaian kegiatan ini juga terdapat penyerahan mobil dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan kepada Aisyah Jawa Tengah, serta turut diramaikan dengan bazar produk-produk UMKM. Jaya memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah.